Jadi bener-bener orang kita niat nolongin, niat ngebantu, ini Tia gak rubuh nih, aman, bahkan miring pun enggak gitu Otomatis orang warga pada dateng nih nolong-nolong Ada yang reak lah, ada yang nangis, tolong-tolong lah Nah tiba-tiba ya ada jeda setengah jam udah pada ngumpul, rubuh Menimpa berapa kendaraan, berapa warga yang mau nolong sampai mobil depan saya yang supir sama kenaiknya ini hancur di tempat Dan jalan itu emang sampai sekarang terkenal Dalam artian kata, kalau mau akhir tahun pasti ada tumba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Bebeker Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Bebeker kali ini Saya telah kehadiran seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel youtube Jejak Bebeker Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Bebeker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada Yang sampai hari ini sudah men-support channel youtube Jejak Bebeker Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rejeki yang melimpah oleh yang maha kuasa Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Bebeker Hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Fajar Ya, terima kasih nih Bang Fajar udah hadir di studio Jejak Bebeker Ini Bang Fajar dari mana asalnya? Asal dari Jawa Tengah Dari? Ke Bumen Ke Bumen itu dia masuknya Ngapak ya? Iya, Ngapak Oh Ngapak Ke Pre-Band gitu Oh, co-turuk-turuk baik Gitu ya? Turuk Oh, turuk Oh, nggak pake kak Oh, nggak pake kak ya? Saya taunya pake kak Turuk-turuk baik Kalau pake kak itu kemaluan perempuan Oh Oh, berarti saya dikerjain dong waktu itu ya Oh Wah, kurang ngajar tuh temennya Katanya Ucut-turuk-turuk baik gitu Nggak pake kak itu Oke, Bang Fajar Kita lupakan ya itu ya Yang tadi Mohon maaf kalau Apa namanya Salah Ada temen yang ngajarin Kurang ngajar tuh temennya Oke Mas Fajar Jadi disini Mas Fajar itu punya Pengalaman ya Sebuah tragedi Dimana itu Insiden ya Insiden Apa ya Kalau kita bilang itu adalah Mobil, ketemu mobil kita Motor ketemu bis Motor ketemu bis ya Jadi disini kita Menghindari Apa namanya Bahasa-bahasa yang terlalu Yang dilarang oleh Youtube Biar nggak kena Take down lagi Gitu ya Jadi kemungkinan kayak Misalkan mengeluarkan ini Yang merah-merah itu Cairan Berwarna merah Gitu ya Jangan sebut yang D Itu tadi Oke Bang Fajar Tapi di keep aja dulu ya Ceritanya Kita lanjut lagi setelah ini Tapi sebelum Fajar Menceritakan pengalaman mistisnya Lebih lanjut lagi Saksikan setelah OMG Yang satu ini Oke Bang Fajar Udah siap ya Bang Fajar ya Ya Karena ini ceritanya Berbau-bau Tragis Dan sangat Ekstrim ya Jadi hindari Kata-kata yang Apa ya Yang kayak gitu ya Yang negatif ya Karena ini sekarang Youtube Lebih Ketat lagi nih Kayaknya Beberapa kali video kita itu Udah Di take down Jangan sampai Di take down lagi ya Oke Sudah siap Siap Kalau udah siap silahkan Bang Fajar Jadi Waktu itu Awal mula Kita Masih jadi ojek online ya Bang ya Posisi Itu tahun berapa sih Bang? Tahun 2016 Oke Jadi waktu itu Masih Tarikan itu Jam sibuk Pagi itu Banyak-banyak ya kan Nah Waktu itu kita berburu Orderan Dapet Arah ke keranji Oke Stasiun keranji Emang posisi itu juga Hujan kan Pas hujannya itu Kita dapet berdua Sama temen tuh Nah pas jalan Sekitar Mau nanjak Flever Keranji Itu ada Anak sekolah Dia mau Nyalip bis Kita udah beringati Neng pelan-pelan aja Oh cewek nih ya Dua orang itu Perempuan Yang motor itu kan Pelan-pelan aja Takutnya Kenapa-napa Soalnya kan tanjakan Licin Banyak Bis juga pada parkir Takutnya asal jalan kan Gitu Eh gak lama Dia jawab Apaan sih Bang? Kok lu ngodain gua? Jadi Seolah-olah Kita ngodain dia Bang Oke Padahal kan kita niatnya baik Sampai penumpang saya pun Berkata Orang dikasih paham Atau dikasih arahan Malah Ngejawabnya Gak enak kan Yaudah Bang Biarin aja Kata penumpang kita Yaudah Gak lama Bener banget itu Kejadian Jadi Dia nyalip bis Dimana bis itu Udah sen kanan Oke Jadi dia Tersenggol Depannya Depan bis Jadi Guling Mungkin yang Satu itu Karena Terpental ya Dia selamat Nah yang Ngikut dengan Motornya itu Terlindas Itu Anak SMP Dua-duanya Mau berangkat sekolah Dan posisi itu Emang Hujan Jadi itu Air itu Tercampur Cairan merah itu Bener-bener Udah bukan Air lagi Cairan merah Yang ngalir Bener-bener Udah Kayak banjir Karena turunan Nah Disitu juga Saya juga Bingung Posisi Gimana nih Teh Karena saya Bawa penumpang Yaudah Bang Gak apa-apa Saya turunin sini Kalau Abang Mau nolongin Yaudah Akhirnya Kita telpon kan Minta tolong Setempat dulu Lalu kita telpon Polisi sekitar Dateng Cuman agak lama Karena itu posisi Hujan Ditambah macet Oke Gitu Macet Gak lama dateng Kita tutupin Itu pun gak langsung Diangkat Bang Itu hampir Ada dua jam Baru ambulan datang Ditutupin sama koran Gitu paling gak Itu Gak ditutupin Karena Posisi Ditutupin koran juga Percuma kan Basah doang Gitu kan Korannya juga Hancur Ya Mau gak mau Gimana sih Ya Yaudah Nunggu sampai Ambulan dateng Emang posisi itu Juga kita Di Ojek Online Ada yang namanya Komunitas URC Atau unit reaksi cepat Dalam penanganan Keselakaan Cuman kalau udah Orangnya udah terletak Udah tidak bernyawa Kita juga gak berani Karena Tetep Ada SOP nya Dari kepolisian Bahwasannya Untuk memindahkan Jenazah itu Kita gak boleh Sembarangan Tetep harus ada Olah TKP Gitu Nah Kita udah bawa Yang satunya itu Cuman nangis Pingsan Nangis Pingsan Jadi kita tanya juga Gak masuk gitu Yaudah maunya gimana Rumah sakit RSU Di Bekasi Untuk di Olah TKP TKP Atau otopsi juga Dan ternyata Anak perempuan itu Yang meninggal itu Masih temen Satu komunitas Ojek Online kita Itu Kalau setiap Satunya itu Yang kontainer Nabrak Yang listrik Waktu di depan SD Oke Itu Oh iya Yang sempat Rame itu ya Viral ya Nah disitu Posisi Dilalah Emang jam pulang Kerjanya Eh jam pulang kerja Jam Istirahat ya Pulang sekolahnya Anak murid Jadi pada nunggu di halte Gitu Nunggu Angkot Atau jemputan lah Gitu kan Tiba-tiba Itu kontainer Supir itu gak ngantuk Bang Jadi kayak ada orang nyebrang Tiba-tiba Tapi gak ada orang Oh gitu Itu Mas Fajar Tahunya Dari Itu Jadi emang kita Posisi Waktu itu kan Setelah ojol itu kan Kita Resininya itu Udah kerja bang Kerja itu Deket lah Dari daerah situ Perusahaannya kan Nah kita Abis storing Storingnya itu Dimana Ada kerusakan Mobil di luar Kita Bawa peralatan Atau kunci-kunci Buat perbaiki Di TKP Nah karena udah kelar Kita mau pulang Mau muter balik Pas disitu Gitu Jadi kalau Kita mau muter balik nih Ada kontainer dari Lawan ininya kan Pasti kita nunggu Tau-tau itu Kontainer tuh Banting setir ke kiri Ke arah Dimana Anak sekolah itu Pada nunggu jemputan Atau mau pulang Itu Yang menurut saya Sampai sekarang ya Masih Mengganjal di pikiran saya Itu gak masuk akal Kenapa Dimana kontainer Nabrak tiang listrik itu Yang itu gak langsung rubuh Bang Sama sekali gak langsung rubuh Kalau Secara orang logika Nalar kan Dimana-mana kayak Tiang atau pohon Ditabrak Apalagi Yang nabrak Kendaraan besar Pasti rubuh Langsung Ini Gak langsung Bang Jadi dimana Orang udah pada Rame Pada nolongin Terus ada yang Ya teriak lah Ada yang nangis Pokoknya Sampai Ada mobil tuh Depan saya Yang mau muter balik juga Sempat turun Dari mobil Atau supirnya Itu Adalah sekitar Setengah jam Dimana Orang itu tuh Udah Pada ngumpul Namanya Ada kesilakan kayak gitu kan Pasti ya Ada yang mau bantu Ada yang nonton juga kan Ya pokoknya banyak dah Nah Itu yang saya bilang aneh Tiba-tiba itu Tiang listrik itu rubuh Dimana Orang yang pada Ngumpul itu Berada Astagfirullah Itu yang saya gak masuk akal Sampai saat ini Gitu Jadi Bener-bener orang Kita niat nolongin Niat ngebantu Ini tiang gak rubuh nih Aman Bahkan miring pun Enggak gitu Otomatis Orang warga Pada dateng nih Nolong-nolong Ada yang teriak lah Ada yang nangis Tolong-tolong lah Nah Tiba-tiba Ya ada jeda Setengah jam Udah pernah ngumpul Rubuh Menimpa Berapa kendaraan Berapa warga Yang mau nolong Sampai Mobil depan saya Yang supir Sama kenaiknya ini Hancur di tempat Astagfirullah Itu Tiang jadi itu Terubuh itu Sampai malang jalan Itu Kalau diperkirakan Orban Termasuk orang yang nolong Itu Lebih dari 20 orang Dan Evakuasi itu Bener-bener Evakuasi yang Menurut saya Yang di tragedi Ngikut nolong Itu sampai malam Karena Satu Dari yang Gencetnya orang itu Yang kedua Yang tertimpanya Yang mungkin Susah diambil Yang ketiga Organ-organ tubuh Yang pada hilang Itu banyak Bahkan Sampai sekarang pun mungkin Maksudnya hilang Ya entah itu Jari Oh Patah Kayak gitu ya Udah putus Karena bener-bener Itu Kontainer Mobil kontainer Itu Lagi bawa muatan Yang kosong aja Pribahasa kita Beratnya udah Berapa ton Apalagi itu Ada muatan Tapi kan yang Jadi pikiran kita Kok bisa Gitu Ini ditabrak loh Kok gak langsung rubuh Kenapa gitu Giliran orang Udah pernah ngumpul Udah berapa Menit kemudian Baru Itulah yang selalu Mengganjal Di pikiran saya Dan mungkin Masih mengganjal Di warga sekitar juga Yang sempet Anehnya lagi Itu yang saya unik Itu Sebelum saya Nyamperin ke TKP Waktu turun dari Mobil Mau niat nolong Itu tiang udah rubuh Itu ada perempuan Di atas halte Dia kan halte itu Ada kayak Apa sih Kayak Genteng-genteng itu Oke Buat ngeduh Itu ada Perempuan Kalau perempuan itu Kalau mungkin Sesosok kuntilanak Bagi saya masih mending Ini wujudnya Bener-bener cantik Tapi badannya itu Ular Jadi Tersenyum Mukanya itu Si perempuan Hampir mirip Sama yang Tragedi Di Playover Kranzi Cuman bedanya Yang di Playover Kranzi itu Dia wujudnya Tetap Utuh Nah disitu Ular Disitu Dan dia Setiap Apa yang saya Lihat Sosok itu tuh Kalau ada Kecelakan Selalu tersenyum Kayak bahagia Saya dapet Dumbal Atau gimana lah Gitu kan Disitu bener-bener Saya langsung Berhenti Sempet Iksitifar Tapi yaudahlah Saya niat nolong Pun payakun aja Ikutin apa kata hati Tapi bener-bener Kita nolong pun Ya dari Gak bisa kita Angkat Korbannya itu Langsung satu Utu Gak bisa bang Sedih Gak lo dibilang sedih Sedih gitu Karena saya mikirnya Ya Allah Kalau ini yang jadi Posisi saya Gimana Kalau masih satu Tubuh kita Masih angkat Masih utuh Masih mending Ini udah banyak Yang hancur Di Selah itu Sampingnya itu Got emang dalam Waktu itu ada airnya Otomatis kan Entah ya Ada yang Mungkin ya Hancurnya tubuh itu Ada yang kesitu lah Atau kemana Sampai saat ini Masih banyak Bagian tubuh Yang Belum ketemu Bahkan belum lama juga Ada Anak kecil yang nemuin Jari Oh Iya Sampai saat ini Itu Evakuasi Kelar itu Sampai jam 12 malam Dan uniknya Di atas Jam 12 malam Itu kita denger Orang sekolah Mahasiswa yang Mau Siswa Mahasiswa Siswa Siswa Oh ya Itulah Dia itu Kayak Bener yang Sebelum kejadian itu Kayak orang Nunggu halte Bercanda ria kan Padahal itu Kosong Malam hari Ada yang Ada yang nangis Ada yang minta tolong Ada yang bercanda Ada yang ketawa Cuman suaranya tuh Anak kecil Tapi di belakang sosok Anak kecil itu Itu yang perempuan tadi Seolah-olah tuh Kalau bahasa Indonesia nya Gimana ya Soalnya yang saya tahu Bahasa Jawa Ngawe-ngawe Ngajak gitu Melampai-lampai Kentalnya Gitu Dan disitu tuh Sampai besoknya itu Sekolah diliburkan Karena Ya semenjak kejadian itu kan Otomatis Masyarakat juga pada takut Anak murid pada takut Terus Guru-guru juga mungkin Masih shock kan Setelah diliburkan Tiga harinya Dimasuk Sekolah udah mulai masuk lagi nih Setelah masuk Hampir dari Setengah Anak murid Di sekolahan Termasuk guru Itu kesurupan semua Kesurupan semua Kesurupan masal Iya Itu pun sampai Warga sekitar itu Dimintain tolong Aduh asli loh Ngerinding banget ini Jadi sekalinya udah Sadar Gak lama Masuk lagi Sadar Masuk lagi Hilang-hilangnya itu Dia sadar-sadarnya Itu setelah keluar Dari lokasi sekolah Itu sadar sendirinya Seolah-olah itu Dimana korban yang disitu Itu dia pengen punya teman Masih belum Untuk merelakan Kepergiannya Masih pengen Bermain sama teman-teman yang disitu Karena mungkin mereka gak bisa Ya itu Dengan cara Satu masal itu ya Satu Hampir satu sekolah itu Kesurupan semua Dan fatalnya itu Waktu itu Ada Yang namanya guru Perempuan Sampai rumah pun masih Gak sembuh-sembuh Gak sembuh-sembuh Karena Ada yang bilang Dari pihak sekolah itu Guru itu adalah guru Kesayangan mereka Yang waktu kejadian tragedi Itu guru itu Yang paling shock Kehilangan mereka Sedih banget ya Disitu Bener-bener Ya mungkin Gimana ya Saya pun Gak bisa berkata-kata Apa-apa kan sebenernya Cuman yaudah Niat saya nolong Kalau bila mana warga Kurang ya Kita minta bantuan Setelah tragedi itu Kita Pas mulai masuk Kesurupannya itu Yaudah Diadain pengajian Di sekolahan itu Di sekolah Waktu mau diadain pengajian pun Itu ada Kanehan Yang gak didulai Dalam artian kata Bangku pada Terbang dari lantai dua ke satu Ke paling bawah Bener-bener nyata itu Bangku terbang Terus Kayak karpet yang Niatnya buat duduk Kita Muter tuh Kalau pengajian kan Itu kayak Kesapu angin Tapi gak ada Angin sama sekali Disitulah Jadi Sampai sekarang Juga mungkin Kalau lewat situ Mungkin berdiri Di Haltunya Masih tercium Bau anjir Yang Masih melekat Apalagi Kalau misalkan Orang yang bisa melihat Atau paham Itu pasti tahu Kadang suka ketawa Ketawa ke TV sendiri Padahal dia Lagi komunikasi Sebelahnya Karena kan Isu itu sebenarnya kan Gak boleh Sampai keluar Karena ya Itu takutnya Orang-orang pada takut Apalagi kan Namanya SD Sekolah-sekolah Masih bocah-bocah lah Takutnya gimana gitu Gak mau sekolah lagi gitu Apalagi emang tragedinya itu Di depan persis gitu Pasti trauma banget ya Iya Di depan persis Dimana Anak muridnya Mau pada pulang Ngeliat langsung gitu Yang namanya Cairan merah itu 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 mah bukan Keluar dari Kunjur tubuh lagi Melainkan udah Banjir Mungkin banjir Cairan merah Bener-bener 20 orang lebih Bang Kalau kita bayangin juga Kayak orang digencet Tiang listrik Segede Gaban Gak starnya kan Gimana gitu Akhirnya Ngajiin Setelah Dengajiin Sampai Tujuh hari Tujuh malam Tukul Dengajiin Cuman ada Cuman ada satu sosok Yang memang Gak hilang Itu yang saya bilang tadi Perempuan berwujud ular Dan uniknya itu Dia emang gak pernah jauh Dari Lokasi itu ya Lokasi Trevor keranji Sampai lampu merah Alexindo Itu pasti ada Kejadian itu Kalau gak sosok dia Orang tinggi Gede Dan setelah Kejadian itu Mungkin udah Dibilang lupa Sehingga ya Cuman udah Lama Kita pulang kerja Di suatu Kita pulang kerja Pas Maghrib Itu ada Ibu-ibu Muter Niat muter balik Muter balik Oke Saya ingat motornya masih Vario Ini masih di Tahun yang sama ya Iya Beda tahun Tahun yang sama Cuman beda bulan Oke Motor Vario Dia boncengan Dengan anaknya Anaknya seumuran saya Saya ingat Dia Termasuk saya pun sama Ngeliat itu Kontainer masih jauh Dia muter balik Atau Press Dan yang fatalnya lagi Saya jelas Di depan mata Banget itu namanya Kepala Pas ban itu Sampai bunyi Tor Bener bang Depan mata Persis Emang itu depan gang kita Masuk Mau masuk gang Ya kayak Balon Keinjek Tor Aduh Saya Penyelu Oke Dan yang ngenesnya lagi Itu Itu namanya Daleman Kepala itu Dari jenazah Sampai Pecahnya Kepala Itu Dalemannya itu Mungkin muncretnya itu Atau Kelemparnya itu Sampai Jarak Tiga atau Empat meter Saking kencengnya itu Kalau si anak Yang saya Lihat kemarin itu Emang Ada yang gendong Tapi Kakinya saya Nganggap Karena udah pisah Si anak Masih hidup Masih nangis Cuman Pasti gendong Kakinya yang Saya yang nenteng Ke pinggir Kalau ibu Udah Binalilah Ini Tempat Itu Saya gak habis Pikir Emang posisi Pas ajan maghrib Posisi Kontainer Jauh Sepi Sedangkan Saya ngeliat Dengan jelas Mau nyebrang itu Masih dapet lah Tapi kenapa Giliran ibu itu Udah nyebrang Atau udah Di belakang aja Sedangkan kan Kita tau Dari arah Keranji Ke Arap pulau gadung Itu emang Turunan flavor Pas sepi kan Enak Kontainer kenceng kan Atau ya Pokoknya Udah lah itu Daleman kepala Kemana-mana Udah kayak Bubur Udah bukan Bentuk Daleman kepala Bener-bener Udah kayak Bubur Itu Kalau dibilang Cairan merahnya Ya Ya ibarat Kita Nonton Kambing Lagi di Ya seperti itu Cuman Emang Yang saya unik juga Ya itu Lagi-lagi Perempuan itu ada Tapi ini lebih parahnya Selain perempuan itu Ada pocong Genderwo Itu ada Sampai saya Sampai saya mau Deketin si Korban yang meninggal Itu sempat ngeberan Waktu itu Ada saksi mata Juga ada Dari Kepala sekuriti saya Udah Sono Jair bantuin Gotong Gimana Dan Saya juga ngeri Udah kayak gitu Udah hancur Ya terus gimana Yaudah cariin Terpal Apa tutupin Udah tutupin Sampai kita tutup Buka jalan lah Buat lewat ini kan Itu jenazah Nggak ada yang minggiri Dan Kejadian yang kedua itu Dimana Dari Jenazah itu Kita udah nutup nih Buat ngasih jalan Bingir aja lewat pinggir Tiba-tiba Ada angkot Angkotnya Supirnya udah ngeliat Itu ada jenazah Kok seolah-olah itu Mobil ngelaksum sendiri Pengen Nginjek lagi Oke Itu sampai dimasak Supir angkot Cuman gara-gara itu Padahal Supir angkot udah ngomong Saya udah balikin Supirannya udah Dibilokin Tapi gak bisa Bahkan Kelaksonannya Gak dipencet Kenapa bisa bunyi Itu udah Ya namanya warga kan Posisi dia yang nyopirin Ya Ya percaya Gak percaya Gitu Apalagi itu Saksi orang ibaratnya Orang banyak gitu Ya Mau gimana lagi Yaudah Akhirnya main masak Posisi kayak gitu Dan Polisi pun dateng itu Gak abis maghrib Ataupun abis sisa Itu jam 9 baru dateng Padahal udah diteleponin Selalu sibuk Ada aja lah kendala Dan parahnya lagi Ambulan datengnya setengah sebelas Pelat banget ya Kayak gimana polisi Mau ngangkut jenazah Sedangkan mobil ambulannya Gak ada Polisi emang menangani TKP Tapi dia gak berhak Untuk memindahkan jenazah Ada petugasnya sendiri Nah Setelah Ambulan dateng Bang Jangan kemana-mana Bantuin saya Gotong jenazah Yaudah Gak apa-apa Saya bantuin Ini di hati Saya udah Ngingetin Pokoknya Saya harus Bantuin ngangkat Itu bagian kaki Jangan salah Saya udah nandain nih Terkel bagian kaki Beranilah Kalau kaki doang Pas kita Mulai ngangkat Ayo Bareng-bareng kan Yaudah Kita bener-bener pulang kerja Bang Gak Pakai Sarung tangan atau apa Itu sebelum Kangkat Langsung Sempat berhenti Mimikir Kok basah Becek Apa ya Mimikir Langsung kita Ngeh tuh Jangan-jangan Mana kita kan Jujur aja Bang Fobia darah Saya Cairan merah Itu Jadi Yaudah lah Bismillah aja Walaupun Udah Mandi keringet Panas dingin Campur aduk Nggak karuan Udah Perut udah Pengen nyemual Kan Yaudah lah Angkat Angkat Pas kita angkat Amrol Apanya itu Bagian kepala Karena emang udah Nggak berbentuk kepala lagi Bahkan Sampai tulang-tulangnya pun Udah remuk Mungkin udah kayak bubur Amrol Akhirnya Dari Pika Ambulan Yang menangani itu Yaudah Bang Yang penting Tadangin bawahnya Jangan sampai Amrol Karena Nanti kalau di rumah sakit itu Bakal di otopsi Kita butuh Semuanya Mana mau Tadangin Kita aja udah panas Dingin kan Sampai Saya ngangkat tuh Merem Bang Jujurnya Saya ngangkat Merem Saking takutnya Kita angkat ke situ Masukin tuh Yang Apa sih Yang Tempat Jenazah itu Yang model kayak Karung itu kan Digotong Setelah digotong itu Bang Tangan abang kan udah terlanjur Kotor tuh Karena cairan merah Bantuin saya kek Soalnya banyak banget ini Pada pencar Bantuin ngapain Bang Itu ngambilin Isi kepala Nuturin Iya soalnya nanti di otopsi Kita bener-bener Kalau bahasa Dulunya Nyimitin ya Atau ngambilin ya Kita kumpulin Bang Itu Udah kayak kita Mau makan nasi Ngambil gini Kumpul tangan Dan disitu Saya langsung Ya shock ada Nggak doyan makan Ada Sampai Kepikiran ada Dan Nggak lama itu Pihak keluarganya Ada dateng Satu Laki-laki Kita udah sabar-sabarin Maksudnya dalam artian kata Biar dia tuh Jangan sampai Panik Atau gimana Gitu disitu Eh malah pingsan Baru nyampe langsung Pingsan Yaudah Maksudnya digotong juga Disitu tuh Yang saya Sampai sekarang Masih Ganjal Kenapa sih Kok setiap Ada Keselakaan Itu ada sosok itu Bahkan sekarang lebih banyak Apalagi di akhir-akhir tahun Nah Isu Dari Tetangga-tetangga Lalu disitu tuh Ada yang namanya orang Nyupang Atau Kesugihan Yang Dimana Mencari kekayaan Dengan Cara Makhluk halus Mencari tumbalnya Ya Tumbal Jadi tragedi itu Kalau dilihat-lihat itu Dari jalan raya Keranji Sampai Aleksindo itu Hampir mirip dengan Tragedi Yang dinarogu Itu hampir sama Semua Jadi Dimana Orang itu yang Nyari kesugiannya Tapi Korban yang dijalan Yang Jadi sasarannya Orang-orang yang dijalan Cuman Yang jadi uniknya Disitu Yang terakhir ini Yang Ibu-ibu meninggal Di tempat Dan Anaknya kakinya patah Posisi Kecelakanya itu Memang depan gang saya Sampingnya itu Ada rumah gede Rumah gede Yang mungkin Sampai saat ini Ya udah puluhan tahun Itu udah dijual Nggak laku-laku Dikarenakan Dari Kabar orang sekitar itu Yang tadinya Ada pesugihan Itu rumah itu Jadi Sekeluarga itu Dia menyembah Jin Untuk mencari kekayaan Cuman ada satu anak Yang Nggak ngikut Dia mungkin Udah Tinggal Beda tempat Disuruh nerusin Nggak mau Yang namanya kita Setau saya Yang namanya kita Nyari pesugihan Kayak gitu Atau kekayaan dari Maluk Halus Pastikan Satu persatu Keluarganya Jadi tumbal Nah mungkin karena Keluarganya udah Abis Dianya udah abis Yaudah Nggak ada yang nerusin Tarinya ke jalan Karena emang rumah itu Persis pinggir jalan Rumah itu dibilang Paling gede disitu Sampai saat ini Bahkan Setiap kita lewat situ tuh Walaupun kita Pengennya tuh Nggak mau nengok ke rumah itu Pasti Tetep Bawahnya nengok Ada aja yang liatin Ada aja yang senyumin Itu yang Model-model itu Banyak Dari yang anak kecil Yang anak sekolah pun Ada bang disitu Yang masih seragam sekolah Ada Sampai saya berpikir tuh Apakah ini Orang yang SD disitu sih Yang ketiba Tiang listrik Apa bukan ya Tapi emang banyak Sering Bahkan bukan saya doang Warga sekitar pun Sering Sampai sekarang itu Orang itu udah Dibilang udah Nggak heran Cuman ya Namanya kita di jalan kan Apalagi itu Rumah mencolok banget Hawanya tuh Kalau emang Lewat samping situ Udah panas Udah beda Kayak seolah-olah Kita tuh kayak Mau masuk ke alam gaib Pokoknya Kayak Ada yang ngajak Sini-sini Udah nongkrong sini Kita mau nunduk Tetep aja pengennya Jadi susah Karena udah sering kejadian Kayak gitu Dan bahkan Setiap kejadian Kecelakaan Pasti meninggal Tuh Jadi Mau dibilang Kayak apapun Terkenalnya Jalur itu Ya itu Akhir tahun Hati-hati Di sini Nggak usah Ngebut-ngebutan Ntar takutnya Ada perempuan Nyebrang Iya Kalau perempuannya Nyata Kalau cuman Bayangan Kita udah melengos Atau Kecelakaan Udah pindah alam Gimana Iya 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 Kadang-kadang saya mikir Kayak gitu juga Cuman Ya namanya Kita juga Manusia Kadang hilaf Pengen ngebut juga Walaupun sering Berapa kali Ada orang yang Kayak paranormal Mungkin kayak orang pintar Nyoba Nelusurin rumah itu Padahal itu Gembok Pagernya udah Dijebol Oh itu udah Udah kosong nih rumah Kosong Udah puluhan tahun Bahkan Perkiraan dari warga Sekitar itu Udah di atas 20 tahunan Tapi rumah itu Terlihat bagus terus Padahal Nggak ada penghuninya Itu Kayak ada yang ngurus Iya Dan yang uniknya Di hari-hari Contoh kayak Malam Jumat Kliwon Di tingkatnya tuh Kayak banyak orang Nongkrong Di halaman tingkat atas Itu rame Tapi yang uniknya itu Emang wujudnya manusia Tapi kenapa Kok Ada yang nggak ada tangannya Ada yang nggak ada kakinya Bahkan yang Ya kayak sundel bolong ada Gitu Ya kita mau gimana lagi Emang udah Kalau kata orang sekitarnya itu Udah kebiasaan Gitu Udah nggak heran lagi Yang penting kita tuh Disini jangan banyak Lamun Gitu Ya Sampai Orang paranormal aja Mau masuk Situ Dari gemboknya Udah di jebol Segala macem Itu Pakir nggak bisa kebuka Udah didongkrak Nggak bisa Bahkan donkrak yang Sekuat Bajaknya gitu Bisa patah Disitulah Makanya Bingung Ya namanya malu Pasti ada kan Jadi Kejadian disitu tuh Banyak Sampai Yang terakhir Itu di Depan sosro Depan sosro Iya Yang Ojek online Korbannya Iya Kontainer juga Astagfirullah Oke Kontainer juga Kalau yang Ojek online Itu dia mau Arah ke Pulau Gadung Mungkin ya Karena dari Harapan Indah Dia turun Langsung ambil kanan Waktu itu emang Lampu merah Lampu merah Kita berhenti Itu udah ngingetin Dia jalan telan kan Kena Namanya Ojek online kan Dominan HP Di tangan kiri Iya Bang Ada mobil Ngebut Fokus Atau Ketabrak Dan itu Yang depan gerbangnya itu Yang terlihat Sisa bentuk Yang masih berbentuk Itu cuman kaki Karena Waktu ketabrak itu Di depan gerbang HI Harapan Indah Itu keseretnya Sampai di bawah Patung Garuda Berapa meter Ayo itu Jadi Udah jadi Tontonan Nunggu Polisi dateng Nah disitulah Yang paling fatal Sebenernya Jadi Termukan Atau hancuran Bagian-bagian Tubuh Yang terjatuh itu Yang keserut Itu gak diambilin Gak dikumpulin Atau buat Otopsi Atau Identifikasi Ini siapa Ini siapa Gak diambilin Cuman ditutup Pasir Itu yang dikirbang HI Waktu itu Ya Kita juga Ngebayangin Gitu Karena emang posisi Saya mau berangkat kerja Dia nyelonong Mana yang supirnya Juga posisi Supir kontenernya Ngantuk Awalnya Karena pas Supir turun itu Sempat diinterogasi Cuman Kenapa dilepas Begitu aja Supir itu Kabur Ketangkep-tangkepnya Supir itu Ada yang ngejar Katanya di PT Wings Cuman ya Kita kan kurang tau Kita gak ngikut dia kan Itu cuman kata orang Kita ngurusin Yang di TKP Keingetan yang lagi Depan gang nih Yaudah lah Pake Plastik Saya ingat Plastik Ambilin Organ tubuhnya Sampai ada yang bilang Buat apaan lu bang Kok dikumpulin Mau lu goreng Goreng sembarangan Lantar Kalau Misalkan diotopsi Orang udah hancur kayak gitu Apanya yang mau diotopsi Ya terus Masa kayak giniin Setidaknya dikuburin Udah biarin aja Yaudah kan Karena banyak yang bilang Biarin aja Biarin Mana ya pikiran saya Udah gak beres Udah gak beres Nah emang disitu ada pohon Deketostro itu ada pohon Kita nengok ke atas Ya itu Ular yang perempuan Ada lagi dia ya Ada lagi Jadi Bener-bener sosok-sosok itu tuh Kayak ada orang yang Masih punya Entah kalau yang dari rumah gede Udah Kelar Tapi kayak ada yang nerusin Tapi bukan di rumah itu lagi Karena Kenapa setiap kejadian Selalu ada dia disitu Kan yang Jadi pandangan kita Dia lagi Dia lagi Dulu disono Dulu disini Biasanya kan beda tempat Ya mungkin ya beda Malu kalus Nah ini dia lagi Nah disitu Polisi dateng Udah Taburin pasir aja Merekembang Nah ini gak apa-apa Dan Gak apa-apa Yaudah Kita tinggal narik Tinggal Udah berapa hari Emang kita Biasa tuh nyetem Emang disostro Nunggu Ojek pangkalan juga Karena saya kadang Kerja Kalau udah pulang Ngojek juga bang Lumayan Tampingan ya Nongkrong Ngopi Karena itu ada kayak Warhob tuh disitu Cuman waktu Kita duduk di bawah Ini apaan sih Kita nemuin sesuatu Ini apaan sih Kayaknya bagus Saya kira Itu jari mainan Ya orang udah lama kan Iya Udah Kalau dibilang kulitnya udah keriput Udah kisut kan Ah jari mainan Lumayan buat gantungan kunci Ntar bagian Kayak tulang-tulang aja Saya buar Bolongin Saya bawa ke rumah orang tua saya Karena Saya emang Nontrak daerah situ Cuman orang tua saya Di ujung harapan Niatnya mau minjem Alat bor Pak Minjem alat bor Bor ini jari mainan Buat gantungan kunci Coba lihat Bapak udah gak pakai kata-kata Langsung gampar saya Balikin ke tempatnya Kalau bisa Makami Apa sih pak Orang jari mainan Nah emang waktu itu Kita gak Warnanya sama Kayak jari mainan Bang Gitu Ya kita Ya namanya kita Taunya jari mainan Ya taunya mainan Kita mainin Itu biasa Emang kenapa sih pak Udah balikin Kalau gak dibalikin Gak usah balik-balik rumah lagi Jangan bawa-bawa orang tua Sama adik-adik kamu Bingung Tanya Sama tetangga Gak ngerti juga tetangga Karena emang Tetangga itu Orangnya kalau Sama hal-hal kayak gitu Percaya gak percaya Gitu Ya udah Ya taunya sama temen Orang harapan indah Bang Ini Gue nemu jari mainan nih Gimana Pan solstrol Biasa Pengkrongan kita Bagus Niat gue pengen gobor Bagian tulangnya Buat bikin kalung Kan bagus tuh Nah Gue mau minjem bor Sama bokap gue Eh kata bokap gue Pas ditengok Udah gak pake kata-kata Gue langsung digampar Suruh balikin lagi Lah gue bingung bang Emang ini apaan Nah dia diambil Coba liat Sempet dikelet Pake cutter Karena Ya itu kan mungkin Udah lama juga Mungkin kejemur juga disitu kan Rada alot gitu Diliat Diliat Dilek Diliat Diliat Dicium Pas dicium tuh Baru dia sadar Udah bray Bener apa kata bokap Lo balikin aja Kalau Lebih enaknya Lo kuburin kayak dimana Ya kenapa sih bray Itu tuh jari orang Bukan jari boneka Atau birby Yang lo bilang Ah serius Masa Jari orang Alot sih Itu kayaknya udah kejemur Soalnya ya Gue kelet aja Keras Tapi pas gue cium itu Bau Amis-amis Kayak ikan asin Karena mungkin udah Kejemur lama kan Udah gak bau Anjir lagi Udah balikin Tapi sayang bray Karena emang Saya orangnya tuh Penasaran Pengennya simpen Ntar lu dimimpin Saya gak percaya Waktu itu kan Udah tuh Kemana-mana Saya kantongin Taruh dompet Sempet saya dateng ke Tukang bubut Cuman minta Borin bagian tulang Oke Dibor Itu mata bor Bisa patah Tiga kali Itu Itu Sampai Udah bang Lu ganti mata bor gue aja Gak usah Bayar Gak bolong-bolong Percuma Sayang mata bor gue Ganti tempat Tukang bubut lain Gak kena juga Akhirnya saya simpen Kemana-mana Pandangan orang Setelah itu Barang saya simpen Pandangan orang Saya tuh Bukan pandang saya Jadi ada sosok Di belakang saya Yang selalu ngikutin Entah itu orang gitu Atau Gak tau makhluk yang disitu Saya gak tau Cuman ya Ah masa bodoh Saya kan orangnya Yang penting Saya berangkat kerja Bener Mau ada yang ngikutin Kalau dia bikin untung Gak masalah Kalau dia cuman bikin rugi Ya mendingan gak usah Karena banyaknya Orang yang mungkin Bisa ngeliat Ada yang ngomong Itu ada yang ngikutin Akhirnya kan kita jenuh juga Coba dong Tanya ah Orang yang bisa Orang yang ngerti Dijelasin Mending kamu balikin Itu orang Kalau jarinya Masih dibawa-bawa Gak bakal tenang Kamu pasti diikutin terus Nah saya kan gak tau Nah orang pinter itu ngomong Kamu pernah gak dimimpiin Ketemu orang Minta tolong balikin jari Iya Cuman kan saya pikirannya Bunga tidur Namanya mimpi Udah balikin Nah kalau dibalikin disitu doang Percuma Yang ada hilang-hilang doang Yaudah Kalau emang kamu Mau Biar dia tenang Mau cari makamnya Kamu kuburin disitu Kalau bisa Malem Nah Dia bilang kayak gitu Set dah Malem Ntar dulu dah Saya sih bukan takut Demitnya Nah terus Yang lu takutin apa Nah ntar kalau saya dituduh Nyolong Kuburan orang Repot lagi kan Lagi malem Ya lu minta temenin siapa Tapi sampai gerbang Lu jalan sendiri Iya juga sih Nah tapi kan kita gak tau Kuburannya di dimana Orangnya kayak apa Terus keluarganya yang mana Masa kita nyariin detail Yaudah Kuburin aja dimana Terus alfateain Tetep Saya mengorangnya Keras kepala Saya bawa terus Sampai Anak kecil pun Bisa ngeliat dalam artian Kata Nangis kalau ngeliat saya Takut Saya coba diem-diem Saya bilang Ditanya sama bapak Itu jari udah dibuang Udah Padahal belum Diem-diem Saya bawa ke rumah Saya tinggal di rumah Tiga hari Satu keluarga Meriang semua Tapi anehnya Meriang itu Kalau keluar dari rumah Sembuh Balik ke rumah Meriang Akhirnya yaudah lah Daripada kayak gini terus Saya balikin Balikin ke tempatnya Cuma posisinya itu Cuma posisinya itu Deket pohon Agak saya gali dikit Saya kuburin Terus kita alfateain Ya Sampai dibilang saya orang gila lah Pohon di alfateain Ya udah lah Biarin lah Yang penting Gak bikin balak Gak bikin balak aja lah Oke Yaudah Dari situ Udah balik Mandi Sampai baju Dimana yang pernah saya pake Dibarengin sama Jari itu yang saya pegang Itu kita kubur juga Disitu Jadi dari situ Udah gak ada Udah gak ada Gak ada kejadian-kejadian lagi ya Tapi kalau untuk kecelakaannya Masih Masih sering ya Di jalan itu ya Masih Apalagi ini kan Akhir tahun Belum tau nih Cuma kalau Penampakan sepanjang jalan itu Masih ada Sosok itu Sosok itu gak pernah Hilang Gak pernah hilang Tapi kalau kayak Orang-orang pinter Itu udah Berusaha belum sih Untuk mengusir keberadaan Si mahluk ini Karena kan Si mahluk ini Kalau saya Lihat dari ceritanya ini kan Ya boleh dibilang Memakan korban Atau Mencari tumbal Apalagi ini Kayak yang Kejadian di SD itu Ya bener-bener Udah berinding lagi Ya mau ini Nyebutnya lagi Saya hampir gak tega loh Apa Anak-anak kecil Iya Makanya tadi Kenapa Pas saya bahas itu Kayak Nyengir itu Sebenernya Buat ngilangin rasa takut Saya pun sudah Rinding banget Apalagi kita Ngelihat kejadian langsung Nah Kalau buat orang pinter Yang daerah situ Sebenernya udah usaha Bang Udah berapa kali Orang pinter itu Udah Nyoba Cuma Cuma ya Awalnya Pergi Sebulan dua bulan Balik lagi Sampai orang itu Mungkin ya orang pinter itu Udah males lah Biarin aja Yang penting kita Banyak-banyak doa aja Kalau Bawa kendaraan Jangan sampai ngelamun lah Utama Gitu Kalau Undang ngelamun Pasti Jangankan Makhluk halus Atau orang nyebrang Kelilipan aja Bisa ngagetin kita kan Iya Di situ Oke Coba Iya sih Apa namanya Emang waktu itu Saya sempat Di Apa itu Media sosial Atau di akun-akun berita Di berita TV nasional juga kan Ramai banget ya Yang khususnya Untuk kejadian yang Di depan SD itu ya Karena ya Gimana enggak Makan korbannya Banyak banget gitu Gak Aduh Kalau Apa namanya Gilu deh Kalau dengernya juga Mungkin kalau dicari Beritanya itu masih ada Masih Masih anget-angetnya lah Oke Tapi Setelah Setelah itu Di Makamin jari Itu dimakamin Bang Fajar udah gak Ngerasain Apa namanya Hal-hal yang Negatif lagi ya Atau kayak Udah gak ada yang Ngikutin lagi Gak ada Paling ya mungkin Yang masih tersisa ya Dalam arti yang kata Tersisa itu Kalau kita Mau kemana-kemana Lewatin depan SD itu Pasti ada Sosok anak kecil itu Masih pada ngumpul disitu Walaupun kita Udah ngajiin Emang Masa kecilnya disitu Masa ceria-cerianya Dia disitu Mungkin buat Ngilangin sepenuhnya Mungkin gak bisa Kayaknya Iya Bener Oke Kita mungkin Lagi kita udah Menceritakan mereka Mungkin kita kirim Al-Fatihah ya Atau kita kirim doa Untuk korban-korban Yang Apa kejadian Di Jalan Raya Narogong ya itu ya Keranji Jalan Raya Keranji Yang sudah banyak Memakan korban ya Teman-teman Bantu kirim doa juga Kirim Al-Fatihah Buat korban Yang di Sana Ya Oke kita Baca Al-Fatihah Sekarang Amin Terakhir Bang Fajar Mungkin ada yang Perlu ditambahkan lagi Atau Ada yang kurang-kurang Dari ceritanya Atau pesan dan kesannya Mungkin Sebelum kita akhiri Ceritanya Silahkan Pesan-pesan aja Pesan-pesan Ya buat Kawan-kawan Pesan-pesan dari saya sih Kalau lagi bawa kendaraan Ataupun dimana Jangan banyakan ngelamun Sesulit Apapun hidup Anda yang dijalani Banyak-banyak lah Beritiga Pasti akan nemu jalannya Takutnya Kalau kita banyak ngelamun Kita gak tau Dijalan Kalau gak nabrak Ya ditabrak Itu aja sih Oke Terima kasih Buat waktunya Bang Fajar Oke Jepeker Itulah tadi Obrolan misteri Jejak Bepeker Bersama narasumber kita Bang Fajar Jangan lupa untuk Selalu support channel youtube Jejak Bepeker Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video youtube Jejak Bepeker Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik Yang tertarik untuk menceritakan langsung di studio Jejak Bepeker Hubungi admin melalui nomor WhatsApp Di 0858-4706-683 Atau di 0852-123456-683 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Fajar Terima kasih Buat waktunya Ini Dari awal sampai Saya merinding terus nih Dengan cerita dari Bang Fajar Tetap teman-teman Semuanya harus Tetap hati-hati Dimanapun kita berada Ini sudah mau akhir tahun Atau mau tahun baru Jadi jaga diri Jaga keselamatan Kalau teman-teman Melakukan perjalanan Atau berlibur Gitu ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa